Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Intro Timnas Indonesia bakal berkekuatan 27 pemain di Piala Asia U23 2024 Sejauh ini, ada 8 pemain yang sudah diumumkan klubnya bakal membela skuad Garuda pada turnamen di Qatar itu Pelati Timnas Indonesia U23, Sintayong, disebutkan berencana memanggil 27 pemain untuk pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab menjelang Piala Asia U23 Training camp Timnas Indonesia U23 di Dubai akan digelar pada 1 sampai tanggal 11 April 2024 Tim berjulukan Garuda Muda itu bakal berkancah di Piala Asia U23 pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei 2024 Terbaru, Sintayong mencantumkan Bek Barito Putra, Bagas Kava, dan keeper PSPS Riau di Liga 2, Erlangga Setio Sebelumnya, arsitek asal Korea Selatan itu juga menyertakan gelandang Persib Bandung, Bekem Putra Nugraha Sementara itu, Persib sejak tanggal 24 Maret 2024 sudah menyebarluaskan bahwa Bekem Putra akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 Bekem Putra dipastikan absen hingga akhir reguler seris BRI Liga 1, ujar Persib Lantas, siapa 5 pemain lainnya? Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengungkapkan 5 pemainnya dipanggil Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 Namun, Thomas Doll tidak merinci nama kelimanya Namun, kelimanya diyakini adalah Rizky Rido, Muhammad Ferreri, Rio Fahmi, Donitri Pamungkas, dan Raihan Hanan Terima kasih telah menonton!